Tadi duga, Arya Saloka mendadak pajang Amanda Manopo, ajak support untuk menyaksikan proyek terbarunya. Nama Arya Saloka lagi-lagi menjadi sorotan publik, pasalnya Arya Saloka baru saja mengunggah sebuah foto di story Instagram yang mengundang banyak tanda-tanya dari publik, terutama terkait dengan hubungannya bersama Amanda Manopo. Dilansir dari unggahannya di Instagram, hari ini Kamis 8 Februari 2024, unggahan dalam bentuk satu kertas tersebut mendapatkan komentar wargane, terutama penggemar keduanya. Unggahan itu pun kemudian dibagikan ulang oleh berbagai akun penggemar, salah satunya akun at Aladdin World. Sontak, postingan tersebut langsung dihapiri komentar wargane. Melalui unggahan itu, rupanya ayah satu anak ini terlihat memposting tiket untuk menonton Amanda Manopo di film Kupu-Kupu Kertas yang sebentar lagi tayang. Tak lupa pula, selain Arya Saloka memamerkan tiket tersebut, dirinya pun jadi pusat perhatian karena juga mengajak masyarakat untuk menamaikan menonton film yang dibintangi Amanda Manopo itu. Sudah tayang, jangan lupa ramaikan filmnya, tulis Arya dalam keterangan tiketnya. Meski unggahan Arya tersebut diduga hanyalah mengenai sesama rekan kerja untuk saling mensupport dalam pekerjaannya. Semua penggemar tampaknya merasa senang akan hal tersebut, tak sedikit dari netizen yang langsung menyuarakan agar mereka berdua segera jadi pasangan nyata. Ditambah status Arya Saloka yang saat ini sudah menduda. Rupanya, banyak di kalangan mereka yang turut mensupport penjodohan keduanya itu. Selain Arya mengajak masyarakat untuk meramaikan menonton film Amanda, rupanya Amanda Manopo juga sudah menantikan kehadiran Arya Saloka. Hal ini diketahui lewat postingan instastory-nya. Udah bertemu sama Beng Ning belum? Tulis Amanda. Tayal jika kode keduanya ini pun langsung banjir komentar netizen. Tak cukup sampai di situ, sebelumnya Arya Saloka memang sempat tumbang gegara terlalu kecapean. Namun, meski demikian, sang aktor tersebut tetap memaksakan diri untuk beraktifitas sebagai orang yang juga gemar berolah raga. Seperti saat dirinya bertanding badminton yang diadakan oleh Ralfi Ahmad sebelumnya. Meski kondisinya yang begitu kurang fit, namun Arya terlihat sangat semangat untuk memenangkan pertandingan itu. Rupanya, di belakang kemenangan Arya Saloka tersebut, nyatanya ada orang lain yang turut mensupport dan memberikan semangat untuknya. Namun, usai pertandingan, Arya Saloka seketika jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Pada waktu yang bersamaan, rupanya Amanda Monopo turut mendoakan atas kesembuhan Arya. Jangan sedih, baru nyampe dan langsung demam, tulis Amanda dalam story Instagramnya. Unggahan Amanda ini pun diposting ulang oleh sebagian akun penggemar, sehingga story keduanya dimuat ulang oleh para pengguna akun tersebut. Memang, Arya Saloka dan Amanda Monopo sangat privasi perihal kedekatannya. Beda dengan sebelumnya, status Arya yang saat ini sudah resmi menduda. Warga net pun kini mulai mendukung atas hubungan mereka itu.